Selamat pagi teman-teman semuanya, saya akan bercerita, saya akan menceritakan ceritanya dulu ya, apakah kalian pernah ulang tahun? Iya, sekarang saya dengarkan, disini akan saya ceritakan, suatu masa di sebuah desa kecil hiduplah satu keluarga miskin. Mereka hidup apa adanya, ada bapak, ada ibu, satya, dan adik laki-lakinya. Rumah mereka ada di lapangan, di pegunungan, jauh dari desa. Hanya keluarga itu yang tinggal di sana, tidak ada tetangga, mereka tinggal sendirian. Setiap hari, ayah satya pergi ke kebun, ke kebun mencari sayur dan makan-makanan lainnya. Dan satya bermain riang gembira dengan adik laki-lakinya di belakang rumah. Mereka sering bermain petak umpet. Suatu hari, suatu hari, saat hari ulang tahun satya, tapi karena mereka begitu miskin, tidak ada hadiah ulang tahun, kue, dan lain sebagainya. Dia hanya merayakan ulang tahunnya dengan bermain petak umpet bersama adiknya. Mereka melakukan suit, batu, kertas, gunting. Mereka berteriak bersama. Hooray! Aku menang, teriak satya. Satya sedang bersembunyi dan adiknya berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. Satya sedang bersembunyi dan adiknya berhitung lagi. Oh, salah ini. Maaf ya. Sudah. Tidak ada suara. Satya sudah tersembunyi dengan baik. Adiknya mencari dan mencari. Dimanakah dirimu? Kak? Dimanakah kamu? Dia berteriak. Tidak ada jawaban. Adiknya mulai menangis. Dia takut satu-satunya kakak perempuan sekaligus teman kakak perempuan sekaligus teman menangis. Dia teman bermainnya hilang. Maaf matanya saya. Tidak ada jawaban. Dia melakukan pencarian. Akhirnya dia menemukannya. Tersembunyi di belakang sebatang kayu. Besar dekat rumah mereka. Dan tertidur. Adiknya langsung tersenyum. Baah, bangun kak. Adiknya menakuti Satya dan tertawa. Sekarang kamu harus menghitung. Dan aku yang sembunyi. Sekarang Satya harus menangkap adiknya. Satya menutup matanya. Dan mulai berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tiba-tiba sebuah kue bundar besar jatuh di atas kepalanya. Hai, siapa melempar kue kepadaku? Teriak Satya. Tidak ada jawaban. Siapa melempar kue? Satya mencicipinya. Oh, enak sekali. Satya mulai makan kue itu. Dia baru makan sedikit. Lalu kue berbentuk segitiga jatuh dari angkasa. Satya terkejut. Kue-kue berbagai jenis dan bentuk jatuh dari surga. Terus menerus ada yang berbentuk opal, segi empat, panjang, dan berbentuk binatang. Hujan kue, hujan kue, teriak Satya. Ayo, ayo, dik, ayo, kue, kesini. Ada hujan kue. Satya memanggil adiknya. Di dalam persembunyiannya, adiknya menutup mata dan tidak menghiraukan teriakan kakaknya. Kakak, mau menipuku. Tidak mungkin ada hujan kue. Mereka, baik, aku tetap bersembunyi. Sementara itu kue-kue tetap berjatuhan dan Satya masih memanggil adiknya. Sini, dik. Kesini. Ada banyak kue. Enak. Dia berteriak dan memanggil sampai serah dan akhirnya dia tidak bisa teriak lagi. Dengan lelah dia duduk, dia tidak mau makan kue-kue itu sendiri. Dan dia harus menunggu adiknya. Kenapa kakak tidak memanggil lagi? Mungkin sebaiknya aku keluar dari persembunyian. Ketika dia keluar dari, dia sangat terkejut. Melihat bahwa benar-benar ada banyak kue. Wow! Kak, dari mana datangnya kue-kue ini? Aku sudah katakan ada hujan kue, bukan? Dan untung saja sudah berhenti. Jika itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana nanti kita bisa makan semua kue-kue ini. Hore! Jadi, ayo kita makan sekarang dan bawa sisanya pulang. Tidak! Kita harus makan bersama dengan ayah dan ibu. Baiklah, mari kita pulang. Mereka membawa semua kue pulang dan menceritakan kepada orang tua mereka tentang semua kejadian aneh itu. Hujan kue. Ayah dan ibu mendengarkan dengan heran dan takjub. Cerita ini hanya berakhir dengan keluarga kecil, tapi bahagia. Itu duduk bersama dengan riang gembira, menikmati kue sebagai macam bentuk segi tiga, persegi empat, segi empat panjang, bundar, dan opal, bintang, layang-layang, serta hati. Dan karena mereka saling mencintai, mereka sangat menyukai bentuk hati. Begitulah ceritanya. Terima kasih.